Intro Barang siapa yang mengucapkan doa ini di waktu awal siang ya Dengan penuh keyakinan Jadi kuncinya adalah penuh keyakinan Lalu meninggal pada hari itu sebelum waktu sore Maka ia masuk termasuk penghuni surga Barang siapa yang membacanya di waktu malam Dengan penuh keyakinan Lalu meninggal sebelum masuk pagi Maka ia termasuk penghuni surga Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati Allah maftarana hikmat daka ya Allah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Aladhi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum Ayyukum ahsan wa amla Wahual azizul ghafud Allahumma salli ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma ja'alna minal tawabin Wa ja'alna minal mutatahirin Wa ja'alna min ibadika solihin Amin ya Rabbil Alamin Hadirin tidak ada yang membuat kita galau Resah, gelisah Kecuali diantaranya adalah dosa Jadi kalau kita menghadapi suasana tidak enak di hati Kemudian dalam kehidupan pun tidak nyaman Yang pertama diperiksa adalah dosa kita sendiri Jangan sampai kita sibuk merasa diri Sudah benar Karena itu tidak menolong kita Kita baru bisa tobat Kalau kita berani jujur melihat diri kita sendiri Seringkali kita melihat yang salah itu orang lain Padahal kepahitan itu diundang oleh dalam itu nafsi Kita pasti punya dosa Pasti Dan Allah menyaksikan dosa kita yang terang-terangan Yang sembunyi-sembunyi Yang sengaja, yang tidak sengaja Dosa yang berulang-ulang Tidak ada satupun Maksiat yang kita lakukan Baik yang nampak, yang tersembunyi, yang halus Sengaja, tidak sengaja Kecuali Allah pasti menyaksikannya Allah pasti tahu dengan sempurna Dan pasti kembali ke kita In ahsantun 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 li'an fusikum wa in asa'tun falaha Jika kamu berbuat baik Jika kamu berbuat baik Kebaikan itu Untukmu sendiri Dan kalau kita berbuat buruk Maka keburukan itu pun tidak akan mereset Akan kembali kepada kita Jadi Kita agak sulit untuk bisa tobat Kalau kita terlalu sibuk dengan kesalahan orang lain Padahal Kalau masalah itu tidak akan bisa selesai dengan kepintaran kita Masalah itu tidak akan selesai dengan keahlian kita Tidak ya Dengan kegigian ikhtiar kita Tidak Masalah itu selesai Kalau Allah menyelesaikannya Walaupun pintar, gigih Kalau Allah tidak menolong Tidak bisa Tapi kalau Allah menolong Tidak ada yang bisa menolaknya Yusyibu bihi mayyasha'u minna'ibadih Wahual gufuru rahim Allah berikan kepada Siapa di antara hamba yang dikehendakinya Dan Allah lah gufuru rahim Maha pengampun Lagi maha penyayang Jadi Kalau kita sakit Ada masalah Tentang keluarga Keuangan Kesehatan Tentang pekerjaan Sebaiknya Stop Dulu mikirkan Kesalahan siapapun Fokus Saja ke diri Astagfirullahaladzim Ampun Jujur saja Ya Allah tahu Kita sedang Diam Allah tahu Kita sedang Berusaha Untuk Mencari Mendeteksi Dosa dan maksiat kita Allah tahu itu Kita Tafakur Allah tahu juga Kita minta Ya Allah Bukakan hati saya Allah maja'alni Minna tawabin Waj'alni Minna mutatahirin Waj'alni Min ibarikasualihin Kita minta Kepada Allah Supaya bisa Tawabat Tawabat itu kan Harus ada Kejujuran Melihat dosa sendiri Kemudian Penyesalan Atas dosa Yang kita lakukan Dan permohonan Ampunan Kepada Allah Dengan sungguh-sungguh Nah ini Ini gerbang Solusi Jadi mau Mau apa saja Kalau kita Kurang Tawabatnya Ya Ya seperti Pintu yang Tidak kita Buka Kuncinya Biasanya Kalau kita Punya hutang Lebih sibuk Memikirkan Yang Nagihnya Galak Ya Padahal Hutang itu Hanya bisa lunas Kalau Allah Yang melunasi Dan hutang itu Mudah bagi Allah Melunasinya Tinggal bagaimana Ini hutang ke Allah Yang kita pikirkan Nah kali ini Kita akan bahas Satu istighfar Yang paling Dasyat Namanya Sayyidul Istighfar Ya Dari Ini hadisnya Sohe Imam Bukhari Kemudian Imam Nasai Imam Ibn Hiban Pokoknya ini Benar-benar Bisa kita Amalkan Ya Dari Shaddad bin Aus Radiyallahu Anhu Dari Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Sesungguhnya Istighfar Sayyidul Istighfar Dan sesungguhnya Istighfar Yang paling Baik Adalah Seorang Hamba Mengucapkan Allahumma Anta Anta Robbi Ya Allah Engkau Tuhanku La Ilaha Illa Anta Tiada Ilah Yang berhak Diibadahi Dengan benar Selain Engkau Anta Engkau Kepada Allah Kholaktani Engkau Yang Menciptakan Diriku Ini Ya Allah Wa Ana Abduka Dan Hamba Adalah Hambamu Saya Adalah Hambamu Ya Allah Wa Ana Ala Ahdika Wa Wa Adika Mastatak Hamba Menetapi Perjanjian Dan Janjimu Sesuai Dengan Kemampuan Hamba Ya Allah Ya Allah Hamba Berlindung Kepadamu Dari Keburukan Perbuatanku Abu Laka Bini Amatika Alaya Dan Hamba Mengakui Nikmat Yang Kau Berikan Kepada Hamba Kepadaku Wa Abu Bidambi Dan Hamba Mengakui Dosa Dosa Kepadamu Faghfir Li Maka Ampunilah Diri Ini Ya Allah Fa Innahu La Yagfir Tunuba Idla Anda Sebab Tiada Yang Dapat Mengampuni Dosa Selain Engkau Barang Siapa Yang Mengucapkan Doa Ini Di Waktu Awal Siang Awal Siang Dengan Penuh Keyakinan Jadi Kuncinya Penuh Keyakinan Lalu Meninggal Pada Hari Itu Sebelum Waktu Sore Maka Ia Termasuk Penghuni Surga Barang Siapa Yang Membacanya Di Waktu Malam Dengan Penuh Keyakinan Lalu Meninggal Sebelum Masuk Pagi Maka Ia Termasuk Penghuni Surga Ini Kita Sudah Masuk Satu Hari Ini Kalau Pagi Ini Kita Baca Dan Kita Meninggal Sebelum Masuk Ke Malam Insya Allah Kita Akan Termasuk Ahli Surga Dan Kalau Kita Baca Lagi Nanti Sebelum Pagi Meninggal Kita Insya Allah Masuk Ahli Surga Jadi Jangan Tinggalkan Bacaan Ini Tapi Kata Kuncinya Ini Yakin Ya Yakin Ini Jadi Mari Kita Coba Yakin Yang Yang Mana Saja Jadi Semua Ini Seluruhnya Harus Yakin Ya Allah Allahumma Anta Rabbi Duhai Allah Engkau Lah Tuhan Ku Jadi Pada Waktu Kita Doa Ini Kita Harus Yakin Bahwa Allah Sedang Sedang Mendengar Doa Kita Maha Dekat Maha Mendengar Dan Ini Kan Pakai Anta Jadi Engkau Allahumma Anta Rabbi La Ilaha Illa Anta Tiada Ilah Ya Allah Dalam Terjemah Yang Lain Sering Disebutkan Tiada Tuhan Yang Berhak Disembah Selain Engkau Tiada Yang Berhak Di Ibadah Semua Yang Amba Lakukan Sebagai Ibadah Benar Benar Hanya Untuk Mu Ya Allah Kholaktani Engkau Yang Menciptakan Diri Ini Jadi Kita Harus Yakin Kita Ini Sepenuhnya Adalah Ciptaan Allah Milik Allah Ya Ada Dalam Genggaman Allah Dan Kita Ini Hamba Allah Harus Pasti Itu Ya Bahwa Kita Ini Hamba Allah Bukan Hamba Yang Lain Selain Allah Kita Bukan Hamba Harta Bukan Hamba Gelar Pangkat Jabatan Bukan Hamba Cinta Kemahlu Bukan Hamba Pujian Orang Bukan Hamba Subscriber Followers Ya Karena Ada Yang Hamba Viral Namanya Hamfir Ya Ada Yang Demi Viral Semuanya Padahal Viral Enggak Viral Sama Sajalah Yang Menilaikan Allah Mau Viral Mau Tidak Viral Sama Saja Yang Menilai Itu Adalah Allah Cuma Kalau Viralnya Yang Baik Mudah Mudahan Itu Penambah Kebaikan Tapi Kalau Yang Viralnya Yang Jelek Maka Jadi Penambah Keburukan Nauzubillah Minzalik Kasian Itu Ya Yang Bikin Tik Tok Lalu Dosa Lalu Diviralkan Maka Dosanya Berlipat Lipat Nauzubillah Minzalik Dan Hamba Sudaf Wa Ana Ala Ahdika Wa Dika Mastat Ta' Jadi Kita Yakin Bahwa Kita Dalam Perjanjian Kepada Allah Untuk Mentauhidkan Allah Dan Berusaha Keras Semaksimal Kita Mampu Aku Berlindung Aku Berlindung Kepadamu Dari Keburukan Perbuatanku Nah Disini Kita Harus Yakin Bahwa Kita Bisa Selamat Dari Perbuatan Buruk Itu Adalah Dengan Pertolongan Allah Ingat La Hawla Wala Kuwata Illabillah Tiada Daya Untuk Berbuat Taat Tiada Kekuatan Untuk Menjauhi Maksiat Kecuali Dengan Pertolongan Allah Waktu Azan Jawabannya La Hawla Wala Quwata Illabillah Ayo Mari Kita Solat Tidak Daya Tidak Kekuatan Kecuali Dari Allah Artinya Kita Tidak Sanggup Berbuat Taat Kecuali Dengan Pertolongan Allah Juga Kesuksesan Kemenangan Itu Jawabannya Ada La Hawla Wala Quwata Illabillah Makanya Rekan Rekan Sekalian Tidak Ada Daya Kita Menjauhi Maksiat Tidak Ada Daya Kita Selamat Dari Keburukan Kita Kecuali Dengan Pertolongan Allah Ini Penting Sekali Jadi Kalau Kita Sudah Mulai Tidak Enak Hati Mau Jengkel Mau Marah Mau Berbuat Maksiat Harus Cepat Berlindung Ke Allah Karena Allah Satu-satunya Yang Menguasai Kita Dan Bisa Melindungi Kita Dari Perbuatan Buruk Kita Betul-betul Takut Terusak Oleh Keburukan Kita Dan Berlindung Kepada Allah Jadi Sayyidul Istighfar Ini Benar-benar Tauhid Sudah Jelas Kita Mengakui Diri Ciptaan Allah Hamba Allah Dan Tidak Mengabdikan Kecuali Kepada Allah Dan Mengakui Ada Perjanjian Dengan Allah Dan Berusaha Untuk Menetapi Perjanjian Itu Dan Juga Kita Betul-betul Berlindung Kepada Allah Mengakui Kekuasaan Allah Yang Sempurna Yang Bisa Menyelamatkan Kita Dari Keburukan Kita Dan Juga Abu Ulaka Bini Amatika Anayya Ngaku Bahwa Dosa Maaf Mengakui Nikmat Nikmat Dari Allah Itu Dari Awal Sampai Akhir Setiap Saat Kita Ini Benar-benar Tenggelam Dalam Samudera Samudera Nikmat Yang Tidak Bertepi Setiap Saat Jadi Kita Ini Betul-betul Apapun Itu Hanya Dalam Limpahan Karunia Allah Ya Seperti Teh celup Gitu Tapi Dicelupkan Kedalam Lautan Karunia Seperti Kita Saat Ini Benar-benar Kita Bisa Nafas Bisa Ngangguk Bisa Jantung Berdetak Bisa Mikir Bisa Mendengar Bisa Waduh Itu Nikmat Nikmat Dari Allah Banyak Orang Yang Tidak Mengakui Tidak Mengakui Nikmat Ini Milik Allah Dari Allah Semuanya Banyak Yang sibuk Dengan Ya Kecewa Bukan Tidak Boleh Kecewa Kita Boleh Kecewa Kepada Diri Yang Kelakuannya Tidak Mau Taat Salat Tidak Husu Dan Sebagainya Ya Dan Aku Pun Mengakui Dosaku Kepadamu Ya Wa'abu Bidham Bidham Saya Mengakui Ya Allah Lumuran Dosa Maksiat Lirikan Mata Pikiran Mulut Mulut Kita Setiap Waktu Bikin Dosa Dalam Diam Juga Kita Sering Bikin Maksiat Diam Bagaimana Kita Solat Di Masjid Sendirian Tapi Ada Ujubnya Merasa Paling Soleh Lihat Yang Sebelah Sedang Tidur Katanya Itikaf Tapi Tidur Saja Udah Kotor Hati Juga Ketemu Orang Menilai Orang Orang Ini Kayak Gini Sudah Jadi Pakai Masker Menceng Bukannya Dibetulkan Malah Senang Melihat Orang Pakai Masker Menceng Karena Jadi Bahan Burauan Di Depan Ada Yang Jalan Kakinya Agak Jebrag Misalkan Kok Jalannya Kayak Bebek Terus Bekerja Itu Produktif Melakukan Dosa Apa Apa Lihat Yang Gemuk Kepikiran Karung Lihat Yang Kurus Kepikiran Pinsil Menilai Terus Diam Padahal Itu Tapi Kerja Keras Melakukan Dosa Nauzubillah Ampunilah Aku Fagfirli Fa Inna Hula Yagfir Tuduba Illa Anta Sebab Tiada Yang Dapat Mengampuni Dosa Selain Engkau Ini Luar Biasa Hadirin Sekalian Orang-orang Yang Begini Ini Orang-orang Yang Mengakui Sebagai Hamba Itu Satu Dia Tidak Punya Apa-apa Kecuali Segalanya Milik Allah Jadi Kalau Saya Hambamu Berarti Kita Tidak Punya Apa-apa Tidak Tidak Punya Apapun Kecuali Semuanya Milik Allah Yang Dititipkan Sedikit Dan Sebentar Ya Kemudian Sebagai Hamba Kita Tidak Punya Apa-apa Allah Pemilik Segala-galanya Yang Kedua Sebagai Hamba Kita Itu Bodoh Jahil Tidak Tidak Tau Kecuali Sedikit Ilmu Yang Allah Titipkan Ke Kita Sedang Allah Maha Tau Segala Galanya Tidak Ada Yang Tidak Diketahui Allah Yang Ketiga Kita Ini Fakir Tidak Tadi Apa Yang Pertama Saya Bicara Apa Bodoh Bodoh Yang Kedua Yang Pertama Adalah Fakir Ada Kesalahan Kita Ini Tidak Punya Apa-apa Yang Ada Semuanya Milik Allah Kita Tidak Punya Apa-apa Bahkan Diri Ini Pun Bukan Milik Kita Kemudian Jahil Tidak Apa Dan Kita Ini Lemah Kalau Tidak Dikuatkan Oleh Allah Tidak Bisa Bicara Ini Kalau Tidak Dikuatkan Oleh Allah Tidak Bisa Mikir Juga Tidak Bisa Kalau Tidak Ditolong Oleh Allah Yang Kita Punya Adalah Dosa Amal Juga Kalau Udah Jadi Amal Kita Harus Yakin Bahwa Kita Bisa Beramal Dengan Hidayah Taufik Allah Seperti Sekarang Kita Kemasjid Ya Ini Pasti Dengan Pertolongan Allah Kalau Allah Tidak Nolong Maunya Tidur Ini Malas Ke Masjid Kalau Allah Tidak Nolong Ya Kita Tidak 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 Keutamaan Bisa Sholat Jamaah Di Masjid Jadi Kalau Sudah Jadi Amal Sebelum Beramal Kita Minta Tolong Kepada Allah Agar Bisa Beramal Sambil Kita Ikhtiar Dan Doa Maksimal Tapi Kalau Udah Jadi Amal Kita Yakini Bahwa Amal Ini Bisa Terjadi Hanya Dengan Izin Allah Nah Begitulah Hadirin Sekalian Ayo Bagi Yang Belum Hapal Dihapalkan Dan Dipahami Dan Dinikmati Pada Waktu Berdoanya Itu Ya Dihapalkan 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 Dihapalkan